Kita baru saja mendara di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros Mau saya ulangi, kita baru saja mendara di Manado Silahkan tetap duduk dan modakan Kita baru saja mendara di Bandar Udara Sentani di Jayapura Silahkan tetap duduk dan modakan Saat pesawat berhasil mendarat di Bandara Tujuan para penumpang Hal itu juga dilakukan oleh pramugari satu ini Namun, pramugari ini diduga telah salah menyebut Bandara Tujuan Ketika memberikan pengumuman usai pesawat berhasil mendarat di Bandara Tujuan Momon yang telah viral di media sosial itu diunggah oleh akun TikTok At Burung Samar 97 pada Selasa 15 Maret 2022 Dalam video memperlihatkan rekaman pemandangan Bandara saat pesawat telah mendarat Dalam video itu juga terdengar suara seorang pramugari yang mengumumkan bahwa pesawat telah berhasil mendarat Namun, tidak disangka-sangka ternyata pramugari ini salah menyebutkan Bandara dan kota tempat pesawat ini mendarat Tiba-tiba, ia meminta maaf kepada para penumpang dan mengulangi pengumuman tersebut Tiba-tiba, ia meminta maaf kepada para penumpang dan mengulangi pengumuman tersebut Mendengar pengumuman kedua tersebut, terdengar suara para penumpang yang riuh Tampaknya pramugari ini kembali salah menyebutkan Bandara Tujuan Usai pengumuman kedua, terdengar bunyi bel yang menandakan bahwa pengumuman telah berhenti Sementara itu, suara penumpang terdengar cukup ramai Tidak lama kemudian, terdengar suara seorang pria yang mengambil alih pramugari untuk mengumumkan bahwa pesawat telah berhasil mendarat Rupa-rupanya, pesawat itu sebetulnya mendarat di Bandar Udara Sentani, Jayapura Namun, pramugari tersebut salah mengucapkan bahwa pesawat mendarat di Makassar dan Manado Tidak diketahui apakah pria tersebut merupakan pramugara atau pilot yang bertugas lalu mengambil alih tugas pramugari tersebut Sontak video tersebut lantas menuai tanggapan dari para warganet Hingga tulisan ini disusun, video telah ditonton 2,3 juta kali dan mendapat 174 ribu tanda suka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton